Intro Dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi Banten menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan kepala desa seluruh Banten Silaturahmi ini berlangsung di kampung baru Pako Jan Embung Ranca Anis Desa Murui Kecamatan Menes Bandeglang Banten Di sini Jokowi menekankan akan pentingnya pengelolaan dana desa mengharapkan dapat mampu menggerakkan roda perekonomian desa Harapan ini muncul karena pemerintah dalam 3 tahun terakhir telah memberikan dana desa sebesar 127 triliun rupiah Tahun ini telah dikucurkan dana desa ke daerah-daerah ke desa-desa sebesar 127 triliun Yang pertama 20 triliun Yang kedua 40 triliun Yang ke tahun ketiga 60 triliun Totalnya sekali lagi Itu angka yang besar sekali 127 triliun itu angka yang besar sekali Saya titip Di negara Indonesia ini kita memiliki 74.000 desa Tahun ini sampai tahun ini ada kurang lebih 900 desa yang mempunyai masalah Hati-hati Kepala desanya ditangkep Saya enggak nakut-nakuti Karena Menyelemengkan dana desa Saya titip hati-hati Menggunakan dana ini Ini adalah dana yang sangat besar sekali 127 triliun Itu bukan angka yang kecil Angka yang gede sekali Dari 127 triliun tersebut Nantinya setiap desa menerima uang Senilai 300 juta rupiah di tahun pertama Kemudian 600 juta di tahun kedua Dan 800 juta rupiah di tahun ketiga Jokowi berpesan kepada seluruh kepala desa Agar berhati-hati Dalam mengelola dana Serta mengingatkan masyarakat untuk turut mengawasi berjalannya program desa Asisul Hakim, CPNN